Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Adit Syaiti di channel Adit Syaiti Melaku-Melaku Ya, balik lagi ke setelan pabrik Bis-bisan akap Setelah 8.4 kemarin sebelumnya dihabiskan menjadi tour leader di nomoran wisata Hari ini tanggal 29 Mei 2024 Dari Hekbul Ya, aku mau otw dari BSD ini menuju ke Jogja Dan sekali lagi, tak baleni lagi Aku nunggu di sini ya Yang dulu itu sempat ketinggalan bis atau ditinggal lebih tepatnya ya Tapi karena kesalahpahaman aja sih Dan ternyata Bisa di reschedule Tapi nggak bisa di refund waktu itu bilangnya gitu Eh, nanti tak ceritain lah Yang jelas ini sekarang aku lagi di Indomaret Di Jalan Raya Serpong KM 8 Di depan kantor Lurah Mondok Jagung dan rumah sakit Islam Assobirin Ya, jadi beberapa waktu yang lalu Aku sempat mau ngetrip dari sini menuju ke Solong Naik PO ini Cuma karena kesalahpahaman antara operator bis, operator aplikasi Jadinya aku ketinggalan karena schedule dimajuinya Terus gimana ini? Ya, nggak bisa refund pak Cuma bisanya di reschedule Oh, oke Nah, kesempatan reschedule itu datang sekarang ini Kebetulan aku mau ke Jogja Terus aku telepon atau WA PO ini langsung Call center wilayah barat Yang di Bekasi itu Terus langsung pas respon Dan aku nanya Bisa nggak Yang dulu reschedule itu Kita ambil hari ini Bisa kak? Katanya gitu Wah, boleh kodenya Untung aku masih nyimpen kodenya Kita kasih nomernya Kode Dan langsung di Oh, masih ada seat Langsung dikasih tiketnya Dari Call center Atau agen pusat wilayah barat Dan sekarang lagi nunggu bisnya OTW dari Poris Sebenernya sih agak males yuk Cuma Penasaran Penasaran Apakah pelayanannya masih seperti itu Atau sudah Lebih baik lagi Terus tadi setelah semuanya fix Akhirnya aku Di WA sama Pramubarinya langsung Oh, berarti Nomorku udah bener ini Yang ini Berarti yang kita atas Akhirnya langsung di Sherlock Share live ya Share live Bisnya berangkat Dan aku juga share live Kalau aku sudah nunggu di sini Biar nggak ketinggalan lagi Dan biar nggak miskom lagi Dan ternyata aku tidak sendirian Di sini ada juga Bapak-bapak Eh, bapak-bapak Aku ya bapak-bapak Bapak-bapak Maksudnya Mas-mas ya Ya iyalah Itu Dua orang juga kayaknya mau naik Semeru yang Oslo ini Jadi Bis ini tuh Bis Oslo maksudnya Eh, bis Oslo Bis ini tuh maksudnya Bis Semeru Nah, untuk Armada yang akan aku naiki sekarang Sebelum transit nanti di Bekasi Adalah Armada Oslo Slipper Oh, ada 4 orang ternyata Yang naik dari sini Mbak, aku kan nanti yang Apa namanya Transit itu Yang pindah ke Berlin Eh, Berlin apa-apa ya Itu Iya, Berlin Berlin Di Bekasi Turun Solo kan soalnya Cuma aku mau turun Jogja soalnya Jogja aja Kalau Jogja sih ikut sini aja Oh gitu Yang dulu kan Reschedule ini Mbak Yang dulu mau ke Solo Cuma sekarang ini mau ke Jogja Tak reschedule Tapi jurusananya pindah gitu loh Makanya mau turun mana? Jombor aja Jombor bisa ini Jombor gading bisa Oh, bisa Iya Jadi gak usah pindah Oh, terus seatnya tetep atau enggak? Tentep Di 4A? Iya Oh, berarti sekarang ke 4A? Iya, 4A Tenan loh ya Iya Mau jombor aja Jombor apa gading tournya? Sama aja Sama aja Jombor apa? Jombor apa ya? JomborRA jadi untuk bis meru ini seat nomor ganjil itu di sebelah kanan seat nomor genap itu di sebelah kiri setelah dilakukan pengecekan dan dipastikan penumpang sudah naik semua bis pun diberangkatkan kembali menuju sekitaran lebak bulus via tol BSD Bintaro dan Tolcer butuh effort untuk naik dari bawah ke lantai dua sekarang kita review kabin penumpang mulai dari hadapan disini ada avot audio video on demand berbasis android jadi kita bisa dengerin musik nonton youtube nonton netflix dan lain sebagainya dari tv di depan kita ini terus untuk ruang kakinya lumayan longgar lah ya lumayan longgar ini gak mentok untuk ukuran tinggi kulu ya terus ada bantal juga ini ada bantal tapi gak sekedar bantal ini bisa dijadikan selimut ini ada opo jenengnya rasletingnya ya dibuka nah ini kalau di jembang semua dibuka semua bisa jadi selimut mantep toh terus ada cup holder di dekat jendela ada anjuran juga dilarang ngecas powerbank dan laptop karena dekatnya ada colokan USB untuk ngecas HP terus ini ada kursi pijatnya juga ya terus ada ini opo jenengnya untuk menjeplakkan dan menegakkan kursinya lagi merebahkan dan menegakkan kalau di pencet sini ini akan rebah nah kayak gini nih set nah mantap nah kebalikannya yang depan kalau di pencet akan menegakkan kursinya lagi seperti itu ada apa lagi ya oh iya nih di jendela ada tirainya yang lumayan gelap ya tirainya lumayan menutupi kalau dari depan tapi kalau dari dalam masih bisa semerawang ke arah luar itu yang di jendela kemudian yang di lorong juga ada tirai juga biar tambah privasinya di dalam kabin penumpang atau di dalam seat sleeper kemudian di atas kita ada lubang AC yang terdapat juga lubang USB ini ada lampu lubang AC terus port USB untuk ngecas HP juga jadi ada dua ya di atas sama di deket jendela di bawah mumpung lebak bulus atau pondok pinang masih lumayan jauh ini masih di tol PSD dan penumpang juga belum banyak aku review sedikit aja ya untuk fasilitas yang ada di bis ini ini kita ke belakang kita nyoba ke belakang itu ada kayak smoking area smoking area paling belakang sebelah kanan nah di paling belakang sana itu adalah kandang macanya driver atau crew kita coba masuk yuk ke smoking area ada apa aja nah di dalam sini terdapat dispenser dan persediaan kopi teh gula ada gelasnya juga free untuk penumpang pas di pintu belakang ya terus dalam sini juga ada toilet ingat toilet digunakan pada saat bis berjalan dan ini tidak bisa untuk BAP hanya untuk buang air kecil saja oh bersih ya untuk titik semput di lebak bulus ini enggak di terminal enggak di terminal ya mas ya cuma ini tadi ya barusan kita berhenti pick up penumpang itu di Ekihita di Semeru ini pick up penumpang di depan KFC sebelum sinar jaya sebelum sinar jaya sebelum pasar jumat lebak bulus ini sekarang kita ngelewati lebak bulus yang kedua Indomaret Pondok Pinang oh berarti enggak masuk terminal penumpang untuk driver ada mas Aji ya mas Aji dari Pekalongan terus ikih loh kok yang enggak asing ini kok yang enggak asing lah mas Adit mas Adit kita sama ya kemarin kita ketemu di Adiputra ya waktu rilis JB5 non pameran Evi ya mas Aji jenengan disini iya oke siap siap ya wis mudah-mudahan tambah sukses di kerjaan jenengan karir jenengan juga siap kaget aku tadi loh loh sek 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 ikki disini ternyata nah iya Nek direncana malah kita enggak bisa bareng ya ini enggak direncana malah bisa ketemu ya oke untuk pickup kedua di sekitaran Lebak Bulus ini di Indomaret sebelum terminal Pondok Pinang nah untuk unit Semeru Oslo ini yang tak naikin bodinya dari Adiputra ya Jetboost 5 Jetboost 5 slipper sleeper street class atas bawah kemudian chasis dan mesinnya Mercy 1626 di 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 pondok Pinang ini berhenti agak lama yuk carna penumpangnya belum sampai Jadi kita nunggu disini dulu Untuk sementara waktu sampai Penumpangnya sampai Tadi info dari kru sih Penumpangnya itu dari Parung Terus di Naikin taksi online dulu Untuk menuju ke Pondok Pinang ini Oke sekilas aja mungkin Sedikit info ya Yang aku tau tentang Semeru ini Sebelum akhirnya jadi Bis Akap Model travel Eh travel model bis Akap Eh ya kayak gitulah Itu Sangertiku dulu Bis wisata ya Aku taunya itu bis wisata Terus ada Travel atau shuttle nya juga Kalau untuk shuttle nya aku pernah naik Dari Solo menuju ke Semarang Shuttle Semeru itu Shuttle yang paling murah Dari Solo ke Semarang Dan Setelah ada akapnya Sebenernya pengen nyubahin Udah lama ya Cuma kok review-review nya itu Kurang Bagus lah Sampai akhirnya aku ngalami sendiri Kemarin Tapi Menurutku sih waktu kejadian yang sebelumnya Itu bukan karena Hoppo ya Bukan karena pelayanan yang kurang Tapi Miskom antara Tiga Orang lah Aku Operator Aplikasi Sama operator PO nya PO Semeru ini Cuma setelah kontekkan sendiri Tadi dengan Operator PO nya Satset sih Lancar-lancar aja Dan Pas aku nanya Bisa reschedule Enggak Yang waktu itu Komplenanku Dijawab bisa Dan langsung Dicarikan seat Langsung terbit tiketnya Oh iya Terus baru ini Aku naik bis Ada pramugarinya Judo ketemu pramugari Biasanya ketemannya pramugara Bila lah Sekarang pas ketemu pramugari Tanya-tanya yuk Yuk Balisa Boleh tanya-tanya gak mbak Boleh Sejak kapan Jenengan di Semeru Semeru Baru dua bulan Baru dua bulan Sebelumnya Enggak Enggak pernah kerja Itu dari lembaga Terus Apa yang membuat Sampen Pengen jadi Pramugari Bis gitu loh Bis gitu loh Enggak Pengennya kan jadi Pramugari pesawat Oh pengennya Pramugari pesawat Terus sekolah Sekolah Pramugari Pendidikan Sekolah Pramugari sempat Iya Di Ini kan disalurin Dari lembaga Oh gitu Oh gitu Lembaga sekolah Pramugari itu Terus 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 Seperti Penta juga Seperti Bank Jadi teller Tapi gak Ada panggilan Pena orang Mbak Disini Enak Enak ya Yang gak enak Enggak usah diliatin Kenapa Yang gak enak Enggak usah diliatin Soalnya kan Jarang itu loh Cewek Seng Kerja di bis gitu loh Tapi sekarang kan banyak Iya sih Sekarang udah mulai banyak Tapi Sampai Enjoy ya Disini Mbak Enjoy Sampai jalan-jalan Oh suka jalan-jalan Siap Siap Suka dukannya apa Mbak Diklomplein penumpang Diklomplein penumpang Marah-marahin penumpang Dimarah-marahin Kenapa dimarah-marahin Dimaki-maki Misal kalau ada Pindahan situ lah Oh karena Sampaian jadi Ujung tombak Ketemu sama Kita yang ketemu Bukan nyaman Terus Apa ya Kalau telat misalnya Kan kadang macet Kalau arus mumpi kan Jemputnya telat Marah-marah Berarti sempat ngalami Arus mudik kemarin ya Sempat Marah-marah itu mereka Malah kita kan gak bisa Masa terbang Iya 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 Tapi gimana Mbak Perasaannya gimana gitu Ya udah biasa Udah biasa ya Mau gimana lagi Kerjanya pelayanan jasa Oke Siap 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 Yes mudah-mudahan Dilancar ke ya Mbak Amin Mudah-mudahan Jadi berkah juga Penjenengan Masih di Youtube nih Hah? Apa? Youtube-nya Channel ku Adit Cahiti melaku-melaku Oke nanti gue boleh Tenan lu ya Iya Iku subscribe Iya Ternun Jam 17.45 Yang dari Parung tadi Sampai Satu Dua Tiga Tiga orang Langsung Budal lagi Jam 17.45 BIS Semeru Slipper kelas Ini diberangkatkan Dari area Pondok Pinang BIS ini Tidak masuk Terminal Pondok Pinang Jadi Tunggunya Atau Checkpointnya Itu di Indomaret Yang tadi kita berhenti Terus untuk tiketnya sendiri BIS ini Pakai etiket gitu Etiket Jadi gak cetak tiket Harganya Rp350.000 Terus Dari sini kemana Yang jelas Dari sini adalah Masuk Tol Jor Lagi melalui Gerbang Tol Ciputat Satu Atau Bondok Pinang Dan Ya Seperti Biasanya Sore-sore gini Jalanan Padat banget Biasa Jam pulang Kerja Ya Dan pick up point Selanjutnya Adalah Alfamart Jatiwarna Sebelum Gerbang masuk Tol Jatiwarna Disini Menaikan Dua orang Penumpang Nah Inilah Semeru Tidak Pakai Agen Tapi Berdasarkan Pick up point Yang ada Di aplikasi Setelah Jatiwarna Tadi Masuk Tol Jor Lagi Terus Masuk Tol Jakarta Cikampen Jadi Tidak Ke arah Pulau Gebang Tapi Langsung Ke arah Bekasi Dan Exit Tol Di Bekasi Timur Untuk Nanti Berhenti Di Kantor Perwakilan Semeru Wilayah Barat Di Bekasi Timur Ya Jam 7 Pas Sampai Di Bekasi Timur Ini Sama Ternyata Sama Juragan 99 Di Apartemen Mont Blanc BTC BTC Bekasi Timur Untuk Kantor Semeru Bekasi Dan Transitan Juga Disini Transitan Itu Disini Nanti Aku Konfirmasi Dulu Kayaknya Aku Jadi Transit Atau Tetap Di Bis Ini Ternyata Ada Beberapa Juga Yang Transit Disini Untuk Transitan Harus Ke Kantor Dulu Kantor Dimana Iya Untuk Kantor Semeru Samping Sampingan Sama Juragan 99 Trans Ya Tadi Setelah Konfirmasi Di Dalam Di Kantor Katanya Gak Apa Aman Gak Usah Transit Atau Pindah Bis Karena Tujuannya Sama Sama Ke Jogja Cuma Bis Yang Satu Itu Lewat Solo Yang Satu Lewat Magelang Nah Yang Tak Naikin Sekarang Ini Yang Itu Oslo Itu Lewat Magelang Jadi Aku Gak Masalah Untuk Naik Bis Itu Karena Tujuanku Adalah Jogja Kota Terus Disini Nunggu Lumayan Lama Karena Ada Penumpang Dari Bekasi Yang Belum Datang Jadi Mungkin Keterlambatan Dari Bis Semeru Ini Karena Penumpang Yang Belum Datang Tapi Harusnya Bisa Diantisipasi Lebih awal Karena Pemberitawan Pemberitawan Itu Selalu Di Update Oleh Kantor Maupun Pramugarinya Seperti Aku Tadi Selalu Update Posisi Dimana 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 Harusnya Memang Setengah Jam Atau Seperempat Jam Sebelum Bis Sampai Itu Penumpang Sudah Sampai Jadi Nggak Perlu Nunggu Lama Jadi Jam Keberangkatan Pun Juga Nggak Terlambat Terlambat Jam Setengah Lapan Bis Diberangkatkan Dari Kantor Semeru Bekasi Timur Dari Sini Langsung Masuk Tol Bekasi Timur Dan Kayaknya Sih Nggak Mampir Mampir Jadi Ini Kayak Pickup Point Terakhir Di Wilayah Barat Barat Juga Masuk Tol Sudah Exit Lagi Eh Bukan Exit Ini Lebih Tepatnya Masuk Ke Rest Area KM 19 Untuk Nyolar Kayak Nah Sebelum Nyolar Tadi Dibagikan Snack Oleh Mbak Pramugari Mbak Lisa Apa sih Isi snack Dari Semeru Trans Ini Kita Lihat Yuk Unboxing Ada Roti Roti Auca Terus Cracker Itu Cracker Keripik 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 Kentang Terus Suaver Dan Air Mineral 330 430 Mili Dah Itu Untuk Service Snack Di PO Semeru Ini Berangkat lagi Selesai Nyolar Dan Udara Di Dalam Cukup Dingin Malam Ini Cukup Dingin Padahal Biasanya Dikeluhkan AC nya Panas Tapi Untuk Malam Ini Dingin Banget Ini Makanya Tak Buka Selimutku Terus Mapan Sekaligus Sambil Ngecas HP Karena Memang Dari Tadi Belum Tak Cas Dan Sudah Low HP Dicas Dan Energi Tubuh Pun Juga Ikut Dicas Tak Pakai Istirahat Buat Tidur Jam 10 Pas Jam 22 Sampai Di Rumah Makan Taman Selera Cikam Murang Ini Bareng Sama Sinar Jaya Terus Ada 27 Trans Juga Makan Disini Apalagi Yang Makan Disini M Trans Terus Sumber Alam Makan Disini Terus Tadi Tidak Tidak Bentuk E Online Etiket 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 Mame Disini Terus Dimana Ya Tuh Tanya Mame Dimana Mame Dimana Oh Itu Oke Ya Tadi Diarahkan Untuk Sumeru Langsung Masuk Ke Ruangan Ini Ruangan Serius Makan Presiden Kelas 27 Terang Prasmanan VIP Serius Hai Iya Dan Inilah Servis Makan Malam PEU Semeru Di Rumah Makan Taman Selera Cikam Orang Ini Nasi Terus Model Padang Padangan Gitu Ya Sambal Sayur Bihun Orek Tempe Terus Lauk Nyato Ada Ayam Telur Untuk lauk pilih salah satu Dan terakhir ada sob Kurupuk Buah, semangka Es teh Atau teh panas Teman-teman sedikit komen aja Tentang rasa masakan Di rumah makan Taman selera ruang Rasamanan VIP ini Rasanya enak banget Enak, yakin Cuma yang aku heran Ini satu rumah makan kan ya Sama yang Nah, sama yang disana Tapi rasanya bisa beda ya Untuk yang di rumah Yang di ruangan VIP ini Rasanya enak Kalau yang di ruang yang biasa Kayak aku naik sumber alam Naik murni jaya Naik sinar jaya Itu rasanya Kadang standar Kadang ngalor ngidil Kok iso Itu aja sih komennya Tentang rumah makan Taman selera Cikamurang Ya, selesai makan Bis Semeru Dengan jelukan Berlin Baru saja tiba Nah, Berlin ini Ini adalah Semeru yang lewat Jalur Solo Kalau Oslo Ini yang lewat Jalur Magelang Dua tujuh tran Diperangkatkan Selepas dari rumah makan Taman selera Cikamurang Bis kembali lagi masuk Tol Transjawa Melalui gerbang Tol Cik Kedung Dan disini Driver sudah berganti Ke driver dua Mas Teguh Bagaimanakah Perjalananku malam ini Apakah lancar-lancar saja Simak saja Adit Zaiti melaku-melaku Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Biar aku bisa Terus melaku-melaku Semarang malam mulap ya Iya Masih standar lah Buatnya Tidak terlalu ini Tidak tiga kali 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 Mbak Liza Aba Liza Tidak tiga kali Tidak tiga kali Baru bukanya Sukanya belum Sukanya Sukanya enak Tidak tiga kali Jalan jalan gratis Ya sebelum tidur nih ada sedikit informasi yang ku dapat dari kru Untuk total unit yang jalan dari barat maupun timur ada 6 unit 3 dari barat 3 dari timur Baratnya itu dari Poris dan Parung Sementara dari timur ini adalah dari Jogja Ada yang via Solo, ada yang via Magelang Dan sistem pengambilannya penumpang itu berdasarkan pick up point yang ada di aplikasi Semeru Maupun aplikasi tiket bis yang lain Terus kayak abis ini bobo aja Karena ya di tol terasa Apalagi untuk kelas bis slipper seperti ini Biasanya ya konstan kecepatannya Enggak yang saat seduat-duat Masa masih enggak Tapi lebih mengutamakan kenyamanan penumpang Loh 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 kok berhenti Terus mesin mati Di dalam juga panas Ada apa ini Kenapa lagi nih Duh yung Tadi bangun-bangun mergo gerah Panas Terus kok di pinggir jalan Mesin mati Aku turun Aku turun Lah kok Terobel ya Allah Ini di KM342 Darah mana ya Mana itu ya Itu Semeru juga ya mas Mari kita tanya Ada apakah ini Kenapa mbak E Kenapa mbak E Apanya Vanbellnya copot Vanbell lepas Vanbell AC Oh vanbell AC Biasanya mati Biasanya mati Biasanya mati Biasanya mati Tidak sih Dari Tidak tahu ya Dari 20 minit yang lalu Oh pantes Panas cepat di dalam Eh Di dalam panas Ya sudah mulai Lah aku selimutan mbak Ternyata vanbell AC Ternyata vanbell AC nya Putus Atau lepas Lagi diganti Diperbaiki Pekalongan Pekalongan Ada 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 Mau kemana mas Ambarawa Ambarawa Oh penurunan pertama Berarti Ambarawa Jangan kemana mbak E Jogja Ini udah Sering naik Semeru Atau baru ini Baru ini Pertama kali naik bis Pertama kali naik bis Lulul Biasanya Pesawat Pesawat Kereta Nenjeninan sering Naik Semeru Baru Baru kali ini Biasanya Apa MCPM Luluh Kan Ambarawa Luluh Turunnya pasti di Semarang Oh Turun Semarang Apa Kereta Kereta Semeru baru ini ya Mana Kodok Aku juga baru pertama kali ini Duh Yegi Onono Waya Ketawa 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 Sendiri Mbak Ya Misang Guyang Guyang Menang Aduh Ya Allah Kalau Kejadian Kayak gini Berarti Sopir Atau Driver Itu Harus Tahu Mekanikal Juga Berarti Biasanya Kalau Hal-Hal Seperti Ini Kan Yang Ngerjain Kodriver Atau Kene Ya Kalau Nggak Ada Kene Di Bisi Ini Terus Ngerjain Apa Sopir Kesel Ngerjain Biasanya Biasanya Tretmen Beda Sih Dengan Darahan Kecil Mungkin Nga High S H S Gitu Masih Bisa Ditangani Atau Misalnya Ada Trouble Kalau Biasanya Memang Harus Ada Helper Nya Atau Code Driver Untuk Ngopeni Bisi Jadi Driver Tugasnya Gurnyupir Gitu Itu Menurut Saya Karena Ada Kejadian Seperti Ini Barusan Mesin Dinyalain Apakah Sudah Beres Dan Siap Berangkat Lagi Kita Lihat Saja Tadi Tadima Gak Di Waro Waro Mbak Tadi Maka Gak Gak Di WA Gitu Di WA Waro Waro Bahas Saya Iya Kan Dikasih Pengumuman Gitu Oh Ini Selanjutnya Pengumuman Gitu Oh Gitu 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 Ini Kadang-kadang Adalah Buka Lalu Jawa Yang Biasa Saja Tapi Orang Luar Jawa Walaupun Dengarki Tentu Saja Gitu Memang Sampai Orang Mana Bapak Balimantan Oh Jampai Dapatnya Om Jawa Jadi kita bertiga ini baru pertama kali naik Semeru semua ya Bangun-bangun jam 5 seprapat itu sudah sampai di sekitaran Magelang Wah berarti lancar perjalanan dari tempat trouble tadi Dan untuk sholat subuh kulakukan di bis karena bis tidak berhenti di masjid atau musola Dan pas jam 6 pagi bis Semeru yang aku naik ini sampai juga di Jogja Tepatnya di sekitaran Jombor Disini menurunkan beberapa penumpang Sebelum lanjut lagi menuju ke Giwangan via dalam kota Yogyakarta Atau via kantor perwakilan Gading Kota banget gak tuh Ya perjalananku dengan PO Semeru Trans ini Berangkat dari PSD jam 16.45 hari sebelumnya Kemudian mampir ke pick up point-pick up point yang sudah ditentukan oleh Semeru Trans Di aplikasinya untuk mengambil penumpangnya Dan untuk pengambilan penumpang terakhir itu ada di kantor perwakilan Bekasi Masuk Jombor sekitar jam 6 pagi Ini termasuk lumayan cepat ya Karena 45 menitan itu terpakai untuk benerin bis waktu trouble di sekitaran Pekalongan Menurutku pelayanan Semeru sih fine-fine aja Baik-baik saja sih Kru ramah, pramugari juga informatif Kantornya juga satset dalam merespon customer-nya Cuma mungkin harusnya ada pembenahan di manajemen waktunya ya Jadi kayak waktu untuk menunggu penumpang yang belum datang itu harusnya dibatasi Jadi gak terlalu lama di suatu titik untuk menunggu penumpang yang belum datang Perawatan unit kayaknya harus diperhatikan juga Semoga PO Semeru kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melayani customer atau penumpangnya Maturun ya Pak Lisa ya Sampai ketemu lagi Oke Iya inilah pengalamanku naik Semeru untuk pertama kalinya Sampai ketemu di adik saya tim lagu-melaku selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Biar aku bisa terus melaku-melaku Maturun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jogja Sampai ketemu di adik saya Sampai ketemu di adik saya Terima kasih.